Halo Om ini untuk unitnya ya ini adalah PSU 48 volt 40 hampire ini outputnya 54 volt harusnya 40 hampire 54 dikali 40 ada berapa Watt itu nanti ditunjukkan sendiri ya ini unitnya ini ini terdiri dari MCB terus wattmeter sama step up ini topologinya ini dari output PSU nah ini output PSU ini inputnya di 220 volt yang output PSU masuk di MCB 63 ampere masuk ke wattmeter baru ke step up step up nanti ada output nanti kita bisa tinggal sesuaikan saja untuk simulasinya langsung kita coba ini adalah jacknya yang jalunya ke sini 220 volt langsung saja kita colokan Hai ini sudah kita colokan kita tunggu sampai kipasnya bunyi kipasnya sudah bunyi ini terus kita on kan untuk MCB nya dia sudah keluar voltase menunjukkan di angka 54 volt ini outputnya di 54 volt terus kalau kita mau nge-set ini kan ada potensiunnya nah ini adalah versi yang ada potensiunnya ya ini dia bisa di adjust atau bisa di set dari 14 volt sampai 54 volt cara nge-setnya kita tinggal putar di disini saja kita perhatikan yang ini ini sambil kita putar ya ini tegangan dia sesuai dengan settingan disini ini paling rendah di 14,1 14 volt ini ya ini tegangan terendahnya maksimal di 54 volt nah ini ini bawaannya biasanya 54 volt ini karena sudah di setting pakai potensio ya ini yang versi bagus ini versi ada potensiunnya bisa 54 volt kalau kita mau nge-charge tegangan di bawah 54 volt atau kurang 54 volt kita enggak usah pakai step up ini kita ngambilnya bisa langsung dari sini atau dari sini ini ini kan ada terminal blok ada yang dua yang kosong bisa ambil dari sini ini ada apometer ya ini ya ntar ini ada apometer kita lihat untuk outputnya dia berkopol selamat menikmati oke ini udah nah ini outputnya di 53 atau 54 volt ya berarti kan sama dengan ini ya punya punya 5 volt ini juga 54 volt sama kan belum lewat step up nah ini 54 volt nah untuk nge-charge baterai 48 volt kan butuh tegangan 54 volt nah ini kita ambilnya dari sini saja langsung atau dari sini cuman kalau kita pakai ini langsung ampernya enggak bisa di setel ampelnya artinya loss kalau baterainya habis ya dia langsung keluar 40 ampere penuhnya seperti ini langsung kalau kita pakai ini bisa di set arusnya nah ini adalah step up ya ini step up yang ini sudah ada videonya saya buat di YouTube saya juga ada nah ini untuk batas bawahnya ini kau saya disetting saja yang ini untuk output nanti outputnya berapa kita settingnya disini kita tinggal putar ini untuk inputnya ini sudah set di 84 volt 83,6 nah ini ini 83,6 ini 54 volt masuk sini keluarnya di 83,6 volt ini untuk mesennya disini menset potase ngeteh 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 arusnya disini ini ngeteh arus nanti kita tinggal putar saja cara ngeteh arusnya kita pakai tang amper DC kita masukkan disini kalau nggak punya tang amper DC ya nanti kita hitung saja disini kan ada keluar beberapa volt ini outputnya 84 volt dibagi buat disini sama dengan ampernya disini nanti ini kalau kita nge-test di bawah 54 volt nggak usah ngitung-ngitung nggak usah nge-set amper disini sudah tampil nanti nanti dihitung aja pakai hukum ohm atau rumus ohm ya terus umpama kita mau nge-set nge-charge 50 dibawah 54 volt tapi di limit arusnya ini kita set saja bawah sini dibawah 54 volt kalau contoh kita nge-charge set saja di 20 atau 24 volt ini nah kurang lebih seperti ini 24 volt kan ini langsung kita di-up kan disini kita setting outputnya disini di 54 volt sudah terus kita setting arusnya disini intinya gitu ini untuk untuk menaikkan tegangan dari sini ke lebih yang yang lebih tinggi untuk nge-set arusnya di nanti disini nanti variabel terus ini kita juga bisa nge-charge 2 baterai yang beda tegangan sekaligus contoh kita mau nge-charge 72 volt ini kan sudah di-set nah ini 72 volt ambilnya disini kan 84 volt ini outputnya dari sini langsung terus kita mau nge-charge juga baterai 48 volt ini sudah pas kita ambil disini berarti satu alat ini bisa untuk nge-charge banyak unit ini meskipun kita turunkan dia nggak di 54 volt contohnya seperti ini ya ini di 25 volt volt atau berapa aku 99 volt ya ini 20 volt outputnya dia tetap di 50 84 volt karena dia sudah melewati di step-up nah ini 83 volt ya nanti kalau lalu kita tinggal putar saja ini sengaja nggak saya set di 54 volt soalnya ini saya set di 84 volt kurang dikit arusnya di 10 ampere kalau mau nambah gede tinggal setting saja ini putar saja ini nanti arusnya keluar semakin gede dilihat disini nanti kelihatan untuk outputnya nantikan ini XT60 kita tinggal menyesuaikan saja kalau mau pakai charger universal ya gini kita sesuaikan saja pakai yang XT60 yang cewek disini kalau mau buat gesit ya kita ganti colokan gesit atau ya dari gesitnya dikasih kabel XT60 yang cewek gini bisa tinggal colokan seperti ini nah terus yang ini nanti juga bisa dikasih kabel seperti ini ini kosong kasih aja kabel seperti ini nanti dicolokkan yang di ini port yang sini yang kosong ini di terminal block ini anak dapat dua yang kosong kasih aja disini kalau lebih seperti itu Hai yang lebih seperti itu ya kalau mau Hai mengkalo baterai sudah penuh dia sudah otomatis cut off karena tegangan kalau sudah rata atau sama itu enggak akan bisa melebihi atau enggak bisa full nanti kalau sudah rata arusnya nanti perlahan mulai habis nanti di sini kelihatan kalau wordnya sudah kecil berarti batunya sudah penuh nanti arusnya sudah enggak keluar lagi atau sudah enggak ngalir lagi kurang lebih seperti itu ya ini saya kira sudah sangat jelas di sini menggunakan resistor sun 50 ampere jadi masih aman ini maksimal di 63 ampere ini resistornya 50 ampere Watt meter kalau untuk setnya ini ini gampang saja ini kalau mau reset ini ya ini kita tahan saja di reset sampai ada tulisannya clear clear ini kita tahan sling nah ini habis kita mau reset ini hanya kita pencet saja ini tahan sampai kedip-kedip kita pencet pilih ini udah clear sekarang clear ini ini udah kan kita tahan lagi nah sudah habis ini timnya kita reset kita tahan kita cari sampai disini nah ini sudah baru kita tahan lagi sampai habis sudah nol semua ini nanti kita mulai ngecas disini kan kelihatan berapa outputnya eh daya yang masuk disini totalnya diberapa wbh disini running time juga disini kelihatan wordnya kelihatan ampere kelihatan ini mah hanya nanti totalnya disini kalau mau reset ya nanti ini seperti ini tadi ditahan lagi terus di cari yang clear tadi kalau yang ini enggak usah di setting aja nah ini kan klik ya ini enggak usah di setting enggak usah di setting udah tak setting sesuai ini hanya untuk settingan itu saja untuk resistorsan sama settingan indubar ini ini barnya enggak usah diperhatikan atau hirukan saja ini tak setting habisnya di 14 volt tegangan terendah untuk outputnya ini fullnya di 54 volt ini tak setting seperti itu barnya ini nah lebih seperti itu ya selamat menikmati